5 Langkah Atasi Warung Kelontong Sepi Agar Kembali Ramai Pembeli Bagi generasi 90an, pastinya kamu tidak asing lagi dengan toko kelontong atau dulu mungkin kamu sering disuruh berbelanja oleh orang tua kamu meski hal ini umumnya dirasakan oleh anak-anak di generasi tersebut namun tidak dengan kamu yang lahir di era tahun 2000an atau yang disebut dengan generasi milenial toko kelontong adalah toko yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari selain itu jenisnya pun beragam dan lebih lengkap produk yang dijual biasanya peralatan dan kebutuhan rumah tangga seperti beras, bumbu dapur, peralatan mandi, sabun mencuci pakaian, pembersih rumah, dan lain sebagainya dengan makin maraknya usaha ini dan persaingan yang ketat tentunya pemilik warung dituntut lebih kreatif lagi mengelola usahanya nah kali ini mimin mau berbagi nih untuk strategi atasi warung kelontong sepi agar kembali ramai yuk kita simak versi jalan usaha kenali pelanggan anda maksudnya disini bukan anda harus menghafalnya pelanggan anda tentunya tetapi anda dituntut untuk harus tahu apa kebutuhan permintaan pelanggan anda itu yang harus anda penuhi dan ada di warung anda misalnya di sekitar lokasi perumahan anda memiliki pelanggan di usia balita sebanyak 20 orang di usia remaja 20 orang di usia tua 20 orang nah dengan melihat batasan usia ini warung anda harus memenuhi stok kebutuhan mereka nomor 2 miliki data pelanggan poin ini kadang tidak banyak pewarung yang tahu padahal database ini sangat jitu sekali apabila anda telah memilikinya diberatkan anda seorang pemancing ikan sudah tahu di mana jenis-jenis ikan itu berkumpul database pelanggan ini untuk sebagai alat ukur kebutuhan stok barang yang harus ada di warung anda tentunya cara mendapatkannya sangat mudah siapkan kertas yang sudah ditik lalu diperbanyak setiap datang pelanggan silahkan diisi cukup 3 poin saja nama nomor handphone dan kebutuhan yang dicari nomor 3 jalankan strategi diskon memang masih aneh kedengarannya sekelas warung kelontong menerapkan harga diskon padahal strategi diskon ini memberikan nilai tambah dalam persaingan usaha warung kelontong anda potongan harga atau diskon atas pembelian barang juga bisa menjadi alternatif pilihan strategi persaingan yang semakin ketat karena barang yang di diskon biasanya terlihat lebih menarik di mata pelanggan apabila selama ini bisa kenapa tidak anda lakukan jadi sebenarnya warung yang sepi karena harga produk yang ditawarkan lebih mahal dibandingkan harga yang diberikan oleh para pesaing maka tidak heran jika pelanggan lebih memilih untuk berpaling pada pesaing anda berikan potongan harga merupakan langkah tepat untuk mengembalikan pelanggan tapi perlu diperhatikan bahwa pemberian diskon bukan berarti mengurangi keuntungan jadi pertimbangkan dengan bijak berapa batasan memberi diskon pada produk-produk yang dijual di warung anda perhatikan kualitas produk kualitas produk merupakan prioritas sebagai pelanggan meninjau ulang kualitas produk yang ditawarkan juga bisa disajikan sebagai salah satu strategi untuk membuat warung kembali ramai pembeli seringkali para pengusaha kurang mampu memperdulikan kesesuaian antara harga yang dipatok dengan kualitas akibatnya terjadi kesenjangan antara biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan dengan manfaat yang diperoleh hal-hal seperti ini biasanya membuat konsumen mudah berpaling pada kompetitor yang menawarkan produk dengan harga rasional namun apabila merasa harga yang ditawarkan untuk sebuah produk setara dengan kualitasnya maka yang perlu dilakukan adalah memberikan informasi yang meyakinkan pelanggan bahwa kualitas produk yang ditawarkan memang sesuai dengan harga yang ditetapkan 5. Meningkatkan Kualitas Layanan Peningkatan kualitas layanan terhadap pelanggan menjadi pilihan strategi terakhir yang wajib diterapkan untuk membuat warung kembali ramai pembeli Sebagai informasi biasanya pelanggan memiliki beragam watak dan karakter yang menentukan bagaimana perilakunya pada saat produk yang ditawarkan kepada pelanggan Ada yang menyukai tipe pelanggan super cepat dan tidak suka menunggu terlalu lama dan ada pula yang bisa menunggu dengan sabar asal tidak ada kesalahan dan tepat sesuai pesanan Terlepas dari berbagai watak pelanggan dan perilakunya Pedagang harus tetap preferisional dalam memberikan pelayanan yang terbaik tentunya Nah, demikian 5 langkah Cara meramaikan warung usaha Anda Demikian 5 langkah atasi warung kelontong sepi agar kembali ramai pembeli versi jalan usaha Semoga informasi yang kami berikan menjadi informasi yang positif untuk Anda Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel kami 5 langkah atasi warung kelontong sepi agar kembali ramai pembeli versi jalan usaha 5 langkah atasi warung kelontong sepi agar kembali ramai pembeli versi jalan usaha